kamu kok ngapain bejak padahal kan sama orang padahal punya skill dan kalian waktu waktu saya mpamani sudah tak minat kerja lagi saya belum ha jadi saya belajar tuh kalau kita punya niat gak lama loh mas gak lama oh karyawan saya tidak ingin restoran yang usaha yang saya bangun ini saya gak ada usahnya gak mampir jika heeran ada makanya ya kalian pasti penasaran dari usaha ini ya si Pak Prosi yang di beliau ya agak enggak 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 jadi apa lalu presiden ini sebenarnya pulunan oh betul itu nah semua itu di PKMT oh gitu ya ayah itu enggak 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 kerja enggak kebalan ini jadi enggak buka bisnis ini jadi saya kerja kantor misalnya setelah lama kerja berpikiran enggak ada yang menurusin usaha nih teman-teman iya ada yang menurusin usaha gimana ya pikiran setelah ketemu teman wah kamu kok ngapain kerja padahal dia kan sama orang padahal punya skill kekalian lama-lama mikir mungkin lama-lama iya juga ya berjalan waktu saya riset ya itu belum tentu tuh mau dagang apa enggak saya selanjutnya mau terpandir Jakarta Padang sampai Jakarta Kampung selanjutnya selanjutnya main pengen oh di kerja selama 7 bulan lihat apa lihat foto orang tua ingat orang tua ingat orang tua tapi saya lihat fotonya orang tua saya itu bisa hidup di Jakarta ini bisa kegaji orang kalau saya malakan sedangkan saya sendiri punya skill punya keharian dalam bidang makanan makanan padah misalnya ya begitu apa ya jadi saya buka itu dimana orang tua saya dulu mendirikan usahanya disitu saya buka daerah itu jadi masih wilayah sekitar situ nah kalau asal buka jadi kalau saya buka asal buka rumah makan padang aja mungkin saya kalah saya karena kita gak punya spesifik dan rumah makan sebelumnya gak punya nama ya gak punya nama ah mikir-mikir karena nama usaha saya disambangkan gaji blog orang tua punya ya ah kenapa gak itu jadi saya bikin nama nurusin ya nurusin ya nurusin begitu gak perlu bikin yang banyak-banyak kecuali gak perlu bikin yang banyak-banyak yang tetap pengai gunung yang lain-lain asal ada gulai gaji blognya pasti orang akan datang oh ini kalau disini antaranya gaji blog gaji blog gaji blog 2017 saya berani kendiri bukan dengan modal seadanya misalnya bukan seadanya lah untuk mungkin mendirikan usaha itu cukup lah selanjutnya jadi kalau dibilang restoran tidak di bilang warung kajir 5 tidak jadi diantaranya seiring berjalan dengan waktu alhamdulillah kita buka saya bisa tolong sama teman-teman itu jadi saya gak nyarin abuah teman-teman semua yang teman-teman yang yang mengerti keadaan hidup ini gitu tolong bantu saya tapi jangan bikin gaji tapi bagi saya nanti insyaallah kedepannya bagaimana akan semuanya kita ingat lah teman-teman ini gak pakai omong apa-apa dia bilang ya saya siap 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 jadi saya tanya dari 1-2 di 1-3 orang sampai 4 orang dia mau sampai depan saya langsung putus tidak mikir orang bilang mahal-mahal seserah kalau bilang mahal yang penting saya usaha kita usaha ini kan pasti punya step ya langkah pertama langkah dua langkah tiga kalau kita gak punya program jadi tidak karena pikiran kita nih kita bukan cari apa-apa yang penting cari kesibukan siapa tahu dengan kesibukan ini lewat hasil daripada punya uang disimpan di jajah ini dihabis penting kita kerja yang penting kita gak kerja sama orang bisa sendiri bisa bantu orang bisa lebih lipat bisa menghasilkan apa-apa kerjaan jadi waktu buka itu memang ada sih ketakutan gak ada tamu gak ada jadi apalagi dengan apa namanya jumlah uang yang besar optimis orang tua saya bisa orang lain bisa kenapa saya gak bisa begitu kita gak pertama bukannya kepikiran kita gak butuh tenaga ahli masalah atau istilah orang orang sekarang bilang saya katanya bukan masalah harus bayar mahal segala macam saya ketawa saya sendiri bisa masuk bukan bisa kalau peran untuk orang dan orang minang yang ada di Jakarta saya mungkin seumuran saya ini mungkin gimana ya yang belajar autodidak dari orang tua dari dasar tanpa menjadi anak dua orang tidak meneruskan seorang tua ini contohnya sekarang nih saya waktu buka itu saya undang tamu-tamu bapak saya almarhum bapak saya ya tamu-tamu teman-teman almarhum bapak saya untuk mencuci apakah sudah berubah produknya tidak apa rasanya masih sama ya jadi hari ini saya suruh datang dua-tiga orang dihacinkan tidak berubah katanya tidak tidak lari di turun apa air ibaratnya pohon buahnya jatuh sama ada pohon ya tapi ngomong-ngomong gini gak apa memang semua orang padang itu memang punya skill untuk masak gak semua kan jadi ini kan ada sejarah kenapa saya bisa masak ada sejarah sejarah itu dulu perasaan orang tua saya ngasih sejen lingkung lebih gede dari gaji saya waktu bekerja ya kalau bekerja tapi kepikiran waktu-waktu saya mumpah manis tidak minat kerja lagi saya jadi saya belajar pagi-pagi saya lihat di orang tua saya memotong daging waktu itu belum ada latar-latanya kayak sekarang bawang dikupasin dulu baru dirajang saya bantuin saya bantuin itu kalau kita punya niat gak lama loh mas gak lama kalau kita punya niat itu saya bisa ke dasar itu semua berapa ya begitu orang tua jadi saya dianggap hingga tapi orang tua saya pergi buka pergi haji atau kalau kita punya niat itu saya bisa ke dasar itu semua berapa ya begitu orang tua jadi saya dianggap hingga tapi orang tua saya pergi buka pergi haji otomatis kalau waktu itu kan haji 40 hari sesahat tinggal sesahat gak dibuka lagi tadi lah nama orang tua 96 tahun 66 pak daripada rumah makan ditutup itu saya buka aja yang penting berjalan mau lagu mau gak jalan ya kalau dia berkiris berkiris di orang tua saya itu kenapa gak percaya ah kita meratakan lagi yang atur itu di atas kalau saya mau pasti ada jalan pasti ada jalan saya buka selama 40 hari itu orang tua pergi haji saya buka tahun 9 itu ingat saya buka saya buka saya belajarin terus belajarin setiap hari itu saya tanya sama teman teman di rumah makan bapak saya apa yang kurang kurang garam kurang apa orang tua saya orang tua saya nyerahin telak-telak ke saya sampai 2007 sampai 2007 udah kamu yang rendahin tapi kasih biaya dia adik kalau lapan kan ngelak kan gitu nah berpikiran juga nih 2007 dengan pendidikan yang ada aku pinung saya harus terus kita coba kerja memang kerja kelihatan kita setil lebih lebih bergaya lah ya ini kerja kantor wah anak keluarga bangga wah anak saya kerja kantor di bidang perusahaan itu memang sepat manusia ini kan apa namanya pengen nangkai terus ya nangkai gagah gitu tapi selama 12 tahun dari 2007 sampai 2017 pokoknya saya mulai-mulai belajar kerja sama orang itu 2005 2005 saya mulai masuk sekali-sekali usaha saya tinggal di rumah makannya saya tinggal karena punya orang tua jadi ada yang harusnya saya punya ada juga tapi saya mau saya mau maju saya coba kerja lubeh keluar kerja kantor dengan pendidikan saya kasihan anak-anak saya nanti gimana supaya kerja kantor kerja kantor yang kita yang kita belum selama kerja kita belum pikir apa ya ini kita mikirin yang belum ada yang belum ada begitu kalau geliran ada bagi-baginya rambing belum dikirin karyawan belum dikirin di cabak belum dikirin di daerah 10 tahun saya ini jadi sampai 2017 2017 awal Januari itu habis tahun baru habis pulang kampung itu ikut saya tahun baru pulang kampung padang bayi bumbu pulang kampung bayi bumbu pas pulang saya mikir itu 2017 kalau saya pulang ini 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 saya masuk masuk itu orang kan kalau Januari masuk tanggal 10 ya kan tahu ya tanggal 10 saya masuk saya bohong ini artinya pingin keluar pingin keluar sudah tidak ada tempat keluar ini keluar bulan Maret kalau gak salah bulan Maret saya ngajuin habisan resmi oh no habisan resmi tapi gak disetujui itu gak disetujui saya gak disetujui ada apa tapi dengan hati bulat saya berhenti saya belum pikirin bukan usah berhenti karena udah ngasrak dengan hati selama 10 tahun begini-gini aja jadi kita nanggur sampai bulan November September kamu sempat ini nanggur ya selanjutnya diserahatlah dari dunia pekerjaan lama-lama jalan-jalan disana saya lihat apa usaha yang saya lihat adik saya masih jalan ini usaha orang tua seperti terusin nama adik ya memang usaha itu masih jalan tapi tempat itu bukan disini jalan saya ngomong you buka disitu saya buka disini insya Allah usaha kita ini usaha yang diri seorang tua saya akan memajukan adik saya yang senang hatinya bilang saya sudah juga sudah capek saya tidak saya tidak saya merasa juga tidak bisa melembangkan warisan orang tua ini selanjutnya warisan bisa ada pas dia memang saya tangkap langsung sekarang gini kamu istirahat saya nangkap tapi saya tidak disini ditutup saja tempat ini saya cari tempat kenapa? untuk merubah hingga performan itu hal-hal dengan tempat tangkap bagus selanjutnya bersih selanjutnya jam suasananya bagus dengan senang hati dia dia serangat tanpa pikir banyak kebetulan tempat ini teman saya yang punya saya ngomong saya nanggur saya dengan usaha tempatnya saya panggil langsung hari itu juga dia kasih respon Anda berani bayar berapa saya berani tambahin deh anak saya coba itu 2 tahun kalau oke jadi dalam tampak jadeng ngaling-ngaling gak sampai 2 tahun 6 bulan itu jadi relasi oh karena pasalnya pasalnya sudah punya oh sudah punya kebetulan konsumen dari nah sampai itu enggak ya kalau saya saya ya ya konsumen dari dari apa dari tamu lama itu kan banyak yang gak datang sama bisaya saya promosi juga sama teman-teman bahwa undir sekarang udah buka usaha untuk mamakan namanya apa tadi sabanaga jebo sabanaga jebo sabanaga jebo sabanaga jebo jalan ramukaraya oh iya aku juga lupa masih tahu ini posisinya di depan pasar pramuka ya pasar pasar pasal 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 menirip dengan bapaknya jadi rasanya sama akhirnya lama-lama jadi mulut ke mulut ya mulut ke mulut nah saya udah punya planning blablabla dengan dari 2017 sampai 2020 akhir 2017 sampai 2020 ini memang ada peringkatan grafik itu naik terus grafik naik terus jadi kalau isi lauran sekarang nih revenue dengan value-nya sudah berikan sudah sudah bagus kalau sila-sila kantor kalau di rumah makan orang kan tahu jadi saya konosik ke teman-teman ini yang beramain itu teman-teman dulu bukan komunitas pandang aja bukan komunitas minang aja teman-teman saya 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 buka ini jadi terus teman-teman saya bisa enak enggak mikirin orang banyak lagi bos enggak selalu banyak yang tanya kok bisa kamu buka kamu masak kamu jual teman-teman ada yang di dasar saya itu kan ada yang kita boleh berpikirkan jadi saya berpikir nanti di lompat tepat jatuh saya mau makan tepat jatuh setelahnya kalau saya malas usaha antor segala macam saya lari di sini saya berpikiran saya lari memakan orang tidak tercih makan orang tidak akan tercih makan ini pasti akan tahu selanjutnya ya itu ini kan kebutuhan ya dalam kejalanan waktu saya di ke sini memang si kendalanya kalau sekarang ini COVID-19 pandemi ini bikin kita tahu sebentar kita sebelum bicara nanti apa namanya usaha di tengah pandemi kita aku mau sedikit bertanya mungkin ada yang penasaran sudah bikin usaha begini itu butuh izin kalau usaha golongan seperti ini ini kan ibaratnya one kind kalau ada izin khusus enggak itu nanti kalau kita izin khusus itu kita apabila kita untuk jadi dalam pengertian ini kan kita orang awam punya duit kita nyawa tempat punya karyawan kita tempatin masak buka buka itu aja oh gak perlu izin apa usaha survey apa itu gak perlu ya itu kalau udah CV itu kalau udah food itu 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 kita tahu aja kalau misalnya toko aja kan kita harus ada izin 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 sebenarnya ada izin tapi yang paling penting izin daripada yang punya tempat oh itu ya benar saya kita itu dan saya bikin sudah keterangan usaha itu cukup keingat kekurangan aja ya yang paling penting ini kalau usaha yang kecil kecil mungkin izin daripada punya tempat diri dari diri dan kanan tapi guys kalau kalian ingin berusaha seperti ini gampang gak lagi yang penting kalian punya tempat punya modal punya skill masak harus terus gini disaat 5 oh gitu ini saya rasionalisasi itu karena gak ketulangan juga karena selama penuh memang semuanya kebatasan sampai 40% itu sahaja pasti kenapa karena semuanya dari 30 dari sebanyak dari 100 persen kami tadi kita mulai kelima ada 50 lebih ramai lagi semua antri di luar jadi gak bisa kita menjaga juga protokol kesehatan kita jaga juga karena kalau kita usaha usaha ini yang terutama protokol kita menjaga itu kebersihan habis kebersihan baru kita terasa jadi kalau pas itu kita makan yang pertama sekaligus besok kita gak makan lagi walaupun enak tapi gak fursi jadi dapat sehat juga buat bu jadi kuncinya sebenarnya kalau kita ada pasangan badan kalau saya pribadi saya tidak akan buat cara yang seronok karena saya akan makan juga mungkin saya beli ke tempat lain tapi di sini tempat saya memang memak saya ini sosial saya sendiri kecil ada untuk nilai TKI dalam pusat kota ada ada gini ya ada itu khusus gaji kumpulan itu gaji kumpulan itu kalau boleh tahu isinya apa gila daging yang mutahnya di belakang jantung kalau dia sebulan yang membentuk tapi 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 dia bilang dia gemuk kan itu kalau bahasa bahasa jaman itu bahasa Jakarta itu masalah satu satu itu kejipu bahasa panjang tapi menggunakan gaji yang ada di sini bukan satu orang padang boleh dikatakan 40 orang padang atau orang jawa ya campuran rasa ya karena saya cari begitu orang tanya kenanya apa gaji makanya di merek usaha merek jaga bisa bikin gaji pengen dipatenin ini ada rencana ada memang ada rencana saya membantai ini tapi bukan pesawat naga jemonya masakannya ada pesawat ini nama rumah makannya tapi ada lulu pengetah pengetah di atasnya belum dibikin ini karena kita mau bikin restoran dan bovet jadi lengkap nanti itu ada rencana untuk pemakaian restoran sendiri harus berhenti makanya saya atasnya saya gak bikin jadi gini ini logo dasarnya ini kan ada dari 1976 itu orang tua itu orang tua seperti tadi kalau bayu dahin itu nama saya sendiri jadi ini kreas dia anak-anak saya jadi pengen ini rumah makan kakeknya itu populer kenapa ini blokasi restoran dan lain-lain ini karena kita ini izin kalau punya restoran pakai izin jadi nanti memang ada rencana kita akan kembangkan menjadi restoran nah sekarang gini ini kan pasti ada yang penasaran juga kan kita tahu kan usaha sekarang ini kan free apa-apa dikit franchise mungkin gak satu waktu ada yang berminat ingin pakai nama yang sama mungkin ya menjual franchise tapi kita franchise ini kita masih garam karena untuk memprinses sesuatu itu harus boleh treatment yang bagus jadi sebenarnya mulai dari bagaimana cara suanya bagaimana proses yang paling penting kan proses hidupnya resepnya jadi kita harus dikit dulu jadi sorry aku potong ngomong-ngomong resep yang andalan menu tadi sempat njembar gak belum 50% padang jawa lidah indonesia lah karena ini kelasnya masih di bawah restoran kita tidak bikin menu restoran kenapa kalau menu restoran kita bikin berarti kan nanti warga sekitar berpikiran jadi kita bikin tandak berarti orang baik nah saatnya nanti memang ada rencana sudah mudah setelah masalah terakhir tahun ini sudah terjadi insya Allah kita akan memang akan buka yang lebih besar tapi semua kita ada penizin restoran rencananya kelanjutannya dimana masih di KS-nya juga di luar Jakarta masih di DKI juga tapi kita punya kelasnya itu bukan kelas IT bukan kelas TV tapi siapapun boleh datang standar standar yang kita bikin lengkap restoran dan bawa jadi ada masakan padangnya ada sande padangnya ada bubur kampiunnya pokoknya yang menurutas minat jadi dari situ lengkap itu rencana pasti dari sana mungkin kita harus dalam persiapan kalau kalau gak tinggi kita udah buka karena kosnya itu kan tinggi ya kalau kita paksakan kemarin kosnya tinggi sedangkan makan di tempat kalau makan padang ini kan identik pakai tangan pakai tangan jadi kalau kita online kayaknya kurang kurang abdol kurang abdol karena kalau kita di situ kurang apa kita juga bisa minta pengetahuan apa lagi pandemi ini kan pembatasan seperti tadi sudah dikatakan pembatasan di skala besar ini agak gimana ya kita pun mungkin satu-satunya saya gak menang sama pandemi ini yang penting kita yang coba untuk mencari lebih untuk mencari lebih sepuluh alhamdulillah kita bisa pertahanan sepuluh jadi gak beranggapan oh pandemi ini kita pegang kita buka gak kalau ini gak bisa juga bagus itu kalau jadi dan rencana untuk ke depannya bukanya dimana ya insyaallah kalau di tempat kita bukanya rencananya di situ itu bentuknya sudah sudah beda itu restoran bisa menang bisa orang bisa bisa jadi memang permintaan teman-teman itu juga besar sesuai dengan keadaan kondisi sekarang ini kan apa mau makan padang ini kan prinsipnya orang itu ingin makan karena kayaknya lebih cepat gitu ya gimana orang itu langsung makan kalau kita bikin bersih enak dan bisa merangkul ya nyaman bisa merangkul dan sesuai dengan kantongnya ya kayaknya gimana gitu ya jadi kita optimis jadi kayak suasana jadi kayak di rumah kan iya kayak di rumah jadi itu nanti rencananya ini semacam apa ya jadi memang konsepnya memang makan padang restoran padang ya tapi di dalam itu lengkap di dalam itu ada misalnya bukan semata-mata hanya jual nasi atau enggak seperti apa itu jadi kalau misalnya orang itu restoran yang utamanya nasi padang itu yang bobotnya itu ada bubuk rambu ada bubuk kacang hijau hal-hal hal-hal kokel gitu ya seba iya jadi langkap itu ada masakan Indonesia enggak masakan masakan padang oh gitu masakan padang cuma nasional jangan untuk kalau padang ada pedas selalu ya jadi kalau kita pedas selalu ya pakai cabai tapi jangan pakai cabai kalau cabai pedas cabai cuma pedas panas sebentar tapi kalau pedas panas ya lama jadi dia mudah-mudahan itu rencananya ketengah tahun depan sudah siap karena perlu renovasi perlu membuat banyak karena kita memprovisasi tadi kan jadi nanti kan contohnya ya disitu kita buat disitu kalau kita memprovisasi bapak bentuknya seperti ini desainnya seperti ini pertama yang kedua jambungnya kelihatan bersih dan tidak mencari rakyat rencangan seperti itu jambungnya akan disamping jadi kelihatan orang masuk udah jenisnya jadi itu konsep yang kita akan bikin mungkin gak mungkin ya ini pemikiran saya mungkin gak satu tempat itu ada petemuan rencana seperti itu ada musik padangnya ada musik mungkin kita mau bikin lagi jadi musiknya bukan siang tetapi sore waktunya itu kita akan gilir jadi kita peminang saja jadi kita bikin kita itu enggak kita enggak kita jadi kita akan enggak yang pada saatnya dengan adanya apa yang kita pikir ada nasional ada budaya itu ada budaya dari jenis budaya dari banyak budaya dari sebatas tapi lagu-lagunya jadi supaya orang itu terhibur oh ini bagaimana biar ada konserda memang itu jadi luas bangunan ini banyak 560 itu kan 40 60 meter jadi untuk tempat sampai sampai 3 di atas memang ini bukan pemikiran saya tapi pemikiran teman-teman memang pemikiran karena memang di Jakarta ini kan kalau cuma mau bisnis cuma makan padang aja mulai dari yang kecil sampai kelas gede kan ada tapi kerobosan yang berbeda ini yang jarang itu yang mau kita cari karena kalau hanya standar makan jadi orang-orang lagi makan dan ngopi jadi gimana ya kita ingin orang habis makan itu menikmati dulu rasa menikmati kesenangan nyantai jadi jangan masuk itu kayaknya kurang-kurang sekarang jadi suasananya ini bikin petai yang saya sebut salah satu tokoh itu mereka sakit 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 kenapa karena mereka maksudnya terlihatnya bukan sekarang interiurnya itu menyenangkan nyaman kita kita ingin seperti mereka tetapi kita ada yang berbeda lagi jadi nanti kalau seandainya kalau satu minggu Kita lihat musiknya Kalau kita dapat izin, kita kasih siang Supaya orang satu yang datang itu Senang Satu kan identik Satu minggu kan identik Acara keluarga Jadi Mungkin Ada game juga Itu nanti Mungkin kalau bagi saya sendiri Saya harus tanya Apa yang bagus kita Terus ngomong-ngomong Ini kita balik lagi ke Tadi berbicara di Tanah Pendengi Udah punya strategi apa nih Kadang-kadang kita Seperti yang kita tahu kan sekarang ini kan orang Gak gampang bisnis Tapi yang gue lihat sih Fipe-fipe aja lah Itu ada rasa apa Mungkin bisa dibagi gitu Sebenarnya gini, selama masa pandemi ini Kita kan bisa ikut Bisa lihat kunjungan Kunjungan orang Trafik Maksudnya trafik Trafik lainnya Jadi Ada apa? Silahkan Jadi lihat dari Ini enggak Kan saya kan Selama ini kan kunjungan Yang saya bikin Grafik pribadi saya Itu kunjungan Karena kan tadi udah punya masa sendiri Saya berpikir Kalau saya bikin Jor-jora Terus wanya Saya bikin Banyak Itu enggak Bisa lihat Bisa sesuai dengan Oh ini kunjungan hari ini Jumlah gini saya masuk Porsenya Jadi Saya lihat Ininya Kalau gunakan Bapaknya 50 orang Untuk Datangan Itu Yang Saya buat Seperti itu Saya lebihkan Jadi enggak kisah Berarti Masakan ini Setiap hari Masak ya Iya Kita enggak bisa Kalau masakan panas Kita enggak bisa Bistok Mas itu Kita panas-panas Jadi Saya buat pagi Jum 10 Saya buka Jadi Hari-hari itu Baru semua Di situ Jadi Tidak Tidak ada Selayakan Bara 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 Sekarang Bisa Bara 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 Jadi Kuncinya Baru Makan Kunci yang saya jaga Kunci sebenarnya itu Ya Karena Jadi guys Kadang-kadang kita juga Makan Ketemu ikan Di tempat lain Dan Daging yang Rasanya udah Kayaknya makanan kemarin Di panasnya Kalau di tempat ini Semua Serba pres Jadi Baru semua Karena sesuai dengan Jadi Saya enggak bikin Tentang-tentang Ini lalu Kita bikin banyak Jadi kita bikin Porsi ini Oh ini Sekian Jangan Mata-mata Jadi mereka Masakan yang lain lagi Jadi kalau Masakan Kalau di Semana Gaji Ibu Bukan Gaji Ibu Ada yang baik Cuman disini Kata-kata kita Kata-kata kita Kausal lebih besar Kita buat Tapi kalau nanti Di tempat yang baru Kita buat Itu Enggak ada masalah Karena tempat Suka ya Ini Tentang-tentang Tentang-tentang Berkara Lijak Sudah di Bilang Ya itu juga Karena bantu teman juga Daripada Saya begini terus Ini udah bagus Tentang-tentang 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 Tentang sama orang tua saya Sama saya Dia enak Udah Tapi Dia bangga Bisa Membuat Apa Membantu Kawannya Ini Kan saya kawannya Membantu Jangan sampai nanti Punya Punya Bagus Terima kasih. 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 Makanya dengan sedikit lagi pada mereka pada keluar kuliah, makanya saya ambil kepanjang itu. Karena pemikirannya itu kalau bukan usaha yang misalnya itu, pemikirannya tidak sendiri, harus berhabis. Karena kalau kita menanggap diri kita jago, wah kalau lalu-lalu berjamu, seluruh rumah makan tidak bisa. Karena rumah makan ini, rumah makan padang ini, rumah makan padang ini. Karena resipnya nanti, saya bukan pemilik tinggal, saya dengan karyawan semua, kalau ada karyawan yang 50, itu pemilik bersama. Memang bisnis lebih enak dijalankan secara bersama-sama, kekeluarkan, jadi mereka menantang jawab, saya tidak makan gaji di sini. Itu, ini bukan bisnis, bisnis, bisnis. Iya, jadi kalau saya malas-malas, kalau saya tidak punya inovasi, saya tidak dapat apa-apa. Jadi, ini back to basic namanya, Om. Jadi, dulu rumah makan padang itu kan semuanya bagi hasil. Bagi hasil sekarang juga. Karena ini, di tempat saya ini tidak bagi hasil, yang sama dengan kekeluan. Karena yang bikin saya, yang jual saya, yang belajar saya, saya mau bagi hasil di siapa? Oh, karyawan. Ya, karyawan hanya sebagai tempat. Jadi, saya katakan, saya sudah tekan dengan pemerintah ini. Namun, saya tidak bagi hasil, saya sudah hati. Nah, habis. Nah, gitu. Jadi, saya berpikir juga, kan orang-orang sebesar ini kadang-kadang orang sudah bilang bagi hasil. Kalau saya habis, kasihan, kasihan, karyawan. Jadi, walaupun mereka saya bayar, saya gaji, gitu. Tapi pikiran konsepnya sebenarnya terbaik. Jadi, dari penuh yang saya dapat, itu sebuah kesempatan ya. Oh, sebenarnya sama, sama aja. Cuma, lebih ditekatkan, itu bergaji. Iya, dikaji. Supaya, tapi kalau nanti seandainya ada makhluk-kara, itu nggak bisa. Karena harus ada guna cukup. Kalau kita nanti, saya buka yang besar ya. Itu, semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Jadi, saya nggak masak lagi, tetapi saya turunkan. Jadi, sebelum muka nanti, saya akan training itu 3 bulan. Iya, kepala masaknya. Ini 3 bulan dari, pokoknya orang dapur saya training. Kalau orang pelayaknya marketingnya nggak ada training. Karena nggak ada yang penting ini, loh. Dapur ini saya, ya, karena pun. Kunciannya kita mempunyai franchise itu kan memang kerahsiaan, kerahsiaan itu kan jangan sampai pernah menyebar. Jadi, saya menyamakan sama kawan-kawan. Saya tidak akan memasukkan uang ke berangkat. Tapi, akan saya masukkan treatment usaha ke berangkat. Jadi, siapapun nanti kukupnya, kak masaknya, dia harus berpatokan dengan resep yang kita punya. Jadi, selama ini kan masakan padang kan tidak ada resep yang dibutin timbang. Jadi, saya punya rencana, itu semuanya dibutin timbang. Kilo-nya timbangnya ini, ini. Siapa tahu nanti kita bisa bikin gaji bu yang dikumpulkan, bumbu-bumbu dapurnya itu dari kemas. Walaupun bukan saya, tapi menurut saya. Itu kan sempat kompuler ya? Iya. Kalau nggak salah kan dulu ada kumpul renang ya? Iya. Mulai, apa-apa, semua yang harus berkumpul kemasan ya? Waktu itu kan yang membuat itu orang Indonesia, tetapi orang Malaysia. Oh. Oh, di Malaysia. Nah, kita udah telat, kita udah ketinggalan zaman. Iya, karena kan seperti dulu dulu, tapi belum kemasan ya. Sekarang, saya punya rencana seperti India, doi, gitu. Tapi kan itu memang semuanya perlu hukum pemerintah sih. Iya, benar. Kita nggak bisa apa-apa, kata kita aja. Kalau nggak apa-apa, kan? Sekarang kita katakan, kita masih banyak mahal ya di Indonesia ya. Waris izinnya, repot, banyak pintu, banyak bironya, terus dipersulit, mahal ya. Jadi memang kuncinya yang pertama sekali kalau kita ditempat, kuncinya. Yang punya tempat. Mau nggak tempat itu dijadi? Ini kan ada bisah. Bisa. Bisa. Waktu ya. Iya, iya. Bisa itu ya. Nah, itu kan nanti kan dasar daripada kita muridu jenisah itu kan dasar daripada yang minat. Ada isi. Nah, baru tahun ya, lintuman. Lintuman, lintuman. Jadi, sebenarnya ribet. Sejak tahun kemarin, misalnya masih ribet. Misalkan nih ada yang, jadi kan mudah-mudahan ada yang berminat ya. Misalnya ada salah satu tempatan kita yang nggak lalui. Nah, aku ke jatuh tempat nih. Memungkinkan nggak untuk kita? Itu yang lebih bagus. Itu-gitu ya? Itu yang lebih bagus. Saya punya tempat, coba disupai bagus atau tidak? Itu yang lebih bagus. Daripada saya punya uang. Oke. Ngomong-ngomong, Bukar. Kalau mereka ingin konteks juga, kira-kira nomornya berapa? Teleponnya berapa? Nomor yang depannya, teleponnya memakan ya. 0813-1152. 0813-1152. Oke, aku lengkapi di bawah ya, guys. Kita bucatan. Ini ada yang nombor. Jadi, usaha harus mamakana padang ini, uji dari tempat. Oh, berarti nanti, walaupun mereka punya tempat, nanti udah seleksi itu, survei ya. Strategis apa nggak? Strategis apa nggak. Terima kasih. 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 Terima kasih.